Pemirsa Presiden Joko Widodo ingin Indonesia benar-benar serius menggarap pasar luar negeri. Ironis karena di ASEAN hanya Indonesia yang ikut G20 namun nilai ekspornya kalah dibandingkan negara yang lain. Saat memberikan pengarahan kepada Kepala Perwakilan Indonesia di luar negeri seperti Duta Besar atas sepernegangan, Konsulat Jenderal dan lainnya, Presiden Joko Widodo meminta agar sikap sebagai negara besar bisa diterapkan dalam berbagai situasi termasuk untuk membangun CITRA Indonesia di luar negeri. Jokowi menegaskan bahwa CITRA sebagai sebuah bangsa yang besar harus ditunjukkan kepada negara lain. Misalnya dalam sebuah konferensi, posisi Indonesia harus diusahakan menonjol, juga dalam pameran perdagangan harus tampil dengan sebuah stand yang besar. Saya tanya ke Kepala Perwakilan Indonesia, ada pameran besar. Ya, ada yang ikut dari kita, enggak ikut kita. Kepala Menteri Perdagangan, wajah-jahat merita, tahun depan ikut gede-gede yang bisa minta kalau pameran itu jangan diponjol dekat toilet. Ini kita negara besar kalau pameran di gede-gede, karena di depan gerbang itu punya image, persepsi. Itu menyebabkan image, menyebabkan persepsi. Dalam konteks diplomasi ekonomi, Jokowi meminta agar diplomat Indonesia tidak bergantung pada pasar-pasar lama atau tradisional. Presiden mencontohkan dalam kunjungannya ke Asia Selatan baru-baru ini, dia melihat banyak potensi perdagangan di negara seperti Pakistan dan Bangladesh. Kita masih perlu menggarang pasar-pasar non-tradisional. Jangan lagi tergantung pada pasar-pasar lama, pasar tradisional. Terus lebih ular, lebih serius, menggarang pasar-pasar non-tradisional. Saya berikan contoh, kemarin setelah keunjuan ke beberapa negara, terutama di negara Asia Selatan, saya kaget juga. Saya kaget, kita pikirkan tidak hanya aslah urusan diplomasi ekonomi, urusan dan notifikasi juga banyak sekali. Presiden Jokowi Dodo juga mendesak agar kedutaan besar RI menjadi contoh bagi instansi-instansi lain di Indonesia dengan melakukan reformasi sistem. Jokowi meminta Dubes melakukan terobosan untuk masalah administrasi seperti pembuatan izin, visa, atau paspor. Aditya Warman, Satrio Ekon Mojo, Berita Satu, Jakarta.